Nama ku Nur, teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Noi. Aku adalah salah satu dari sekian orang yang kurang percaya tentang hal-hal yang berbau mistis. Karena menurutku, itu hanyalah sebuah imajinasi saja. Maka dari itu, malam ini izinkanlah aku untuk menceritakan pengalamanku ketika mencoba memanggil mereka. Yang orang-orang biasa sebut dengan Hantu Hari itu memang bukan malam Jumat. Namun aku sengaja ingin membuktikan kebenaran bahwa yang kita sebut dengan Hantu itu benar adanya. Tidak harus malam hari dan tidak harus malam Jumat. Jika mereka memang ada, aku ingin ditunjukkan sekarang juga. Aku memasuki sebuah gedung tua yang berada di daerah Bandung Utara. Sekilas, memang gedung itu tampak tidak menyeramkan. Bahkan gedung itu sering dipakai jika siang hari. Namun tidak untuk malam hari. Karena jika malam sudah tiba, gedung itu seakan seperti sebuah bangunan kosong saja. Hingga aku mendengar bahwa sering terdengar suara-suara aneh atau bahkan benda-benda yang digerakkan secara tiba-tiba. Seperti sering terdengar suara meja atau kursi yang digeser. Padahal di dalam sana tidak ada orang sama sekali. Bahkan kadang terdengar suara benda yang terjatuh. Dan akhirnya, aku pun mendengar kabar Kalau sering terlihat wujud seorang wanita berpakaian putih Dengan rambutnya yang terurai panjang Yang sering berlalu lalang di sekitar bangunan yang sekarang menjadi tempat kosong. Dan rumor itu, akhirnya membawa aku untuk masuk ke sana. Kesalah satu ruangan yang ukurannya tidak besar. Jika malam hari, suasananya sangat gelap. Namun, jelas terlihat olehku di dalamnya Ada sebuah papan tulis Dan beberapa bangku saja Aku merogoh tas ranselku Dan mengeluarkan sebuah benda Benda yang kubuat dari gayung batuk lapah Dan sebatang kayu Mungkin kamu tahu Itu adalah boneka Jelangku Aku melilitkan sebuah spidol di sekitarnya Dan memakai media papan tulis itu Untuk berkomunikasi dengan makhluk halus penghuni ruangan ini Dan aku pun Memulainya dengan mantra ciri khas permainan jelangku Jelangkung-jelangkung Di sini ada pesta Pesta kecil-kecilan Datang tadi jemput Pulang tadi antar Jelangkung-jelangkung Di sini ada pesta Pesta kecil-kecilan Pulang tadi jemput Pulang tadi antar Jelangkung-jelangkung Di sini ada pesta Pesta kecil-kecilan Datang tadi jemput Pulang tadi antar Dan Tidak terjadi apa-apa Tuh kan benar Ini tuh cuma nombong kosong doang Buktinya gak ada apa-apa Ketusku Masih penasaran Aku pun mencoba Dan aku pun mencobanya lagi Jelangkung-jelangkung Jelangkung-jelangkung Ada pesta Pesta kecil-kecilan Pesta kecil-kecilan Datang tadi jemput Pulang tadi antar Dan Astaga Boneka jelangkung ini Mulai bergerak Terasa boneka ini sangat berat sekarang Ini siapa Kataku Dan melalui media boneka jelangkung itu pun Aku dipaksa menulis di papan tulis itu Ning Ning si Namanya Ning si Tanya aku dalam hati Lanjut aku bertanya lagi Kak Kamu Meninggal di mana Di Di sini Astaga Seorang perempuan Bernama Ning si Pernah meninggal Di ruangan ini Jantungku mulai berdegup kencang Dan Tiba-tiba Boneka jelangkung itu Bergerak lagi Ikut aku Ya Tuhan Sontak aku langsung Membanting boneka jelangkung itu Seketika saja Aku merasakan Suasana yang berbeda Di ruangan ini Udaranya Terasa sangat dingin Sekali Dan Sepertinya Sepertinya ada yang meniup Pundaku Dan kali ini Terasa sebuah angin kencang Seperti mundar mandir menabrak diriku Aku berteriak Dan seketika Dan seketika Udara pun kembali normal Dan Tiba-tiba Tercium bau yang sangat menyengat Seperti Seperti bau melati Aku pun segera lari keluar ruangan Namun Namun Loh Kok kekunci sih Woy Buka Buka Tolong Tolong Tercuma Pintu ini Tidak terbuka Aku pun mundur perlahan Dan melangkah Dengan hati-hati Sampai Apa ini Menetes Sesuatu Dari atas Tempatku berdiri Baunya Amis Ketika Aku lihat Ini 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 kan darah Reflek Aku melihat ke atas Dan Ya Tuhan Tempat di atas Ku berdiri Menggantung Seorang wanita Memakai baju putih panjang Rambutnya yang hitam Mencuntai panjang Dan menyentuhku Lehernya terikat oleh simpul yang bergantung Dan dia Dan dia tersenyum padaku Sampai saya tahu Cikik Kikang Padanku tidak bisa bergerak Tiba-tiba Tiba-tiba Aaaaaaah Sosokan jilandak itu Meloncat Terurin Dan menyentuh Baевич Mbakku Ya Tuhan Ini Ini sosok itu Sudah tepat berada Di depanku Dia pun Berbisik Dan sejak itu, aku tidak ingat apa-apa lagi Ketika tersadar, aku sudah berada di rumah Aku terbaring di tempat tidur Dan di sekelilingku, ada keluarga-keluarga yang mendoakanku Katanya, aku sudah tidak sadar selama dua hari Hah? Mendengar itu, aku seakan tidak percaya Karena seingatku, aku masih berada di ruangan itu Dan aku bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan Entah apa sebenarnya yang terjadi denganku saat itu Namun yang pasti, semenjak kejadian itu Aku menjadi percaya Bahwa sosok hantu itu Memang benar, nyata adanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih